Nama kamu hancur sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saja Nih Vernia San pilih hapus postingan setelah ditantang tes DNA ulang Belum dijadiin BA padahal di follow up sama dokter Richard Lee anjir ternyata Jangan diberi ampun Nih siapa pegang patut Jangan lupa buat yang belum subrek silahkan dicengklung Buat yang belum dapet notifikasi silahkan dicengklik Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook, dan TikTok Radio Santuy link ada di deskripsi Beneran dilaporin eh Beneran ya Asli sama si Bang Densu ternyata semalam di IG story-nya itu Beberapa jam kemudian ada tuh dia bikin story lagi nanti kita lihat Fullnya juga kita lihat nanti ya hasil pelaporannya Bener asli dilaporin eh gak bercanda gitu Bukan yang cuman nge-ghost-nge-ghost semata bener dilaporin asli Ya mungkin dia sudah terlalu lelah dengan drama ini gitu ya Saking lelahnya diklarifikasi sampai rada-rada ngegas nih Sampai bikin pihak yang ono yang Ketar-ketir dan gak push postingannya Gimana atuh kamu teh Langsung aja kita meluncur ke Instagram story-nya Abangadensu Meluncur Detik-detik Densu di serbu wartawan Dan ini yang terjadi Wow cek-ceki pepli Nanti aku jelasin aku ke dalam dulu karena kita udah ditunggu Nah ini kebetulan langsung dilanjut jadi kita lanjut aja gitu kan itu tadi cuplikan nanti kita kasih fullnya dan ini lanjutan dari kemarin kan dokter Richard Lee bikin story ya story yang merespon soal katanya Bang Densu mau ngelaporin nih Terus dia responnya bla 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 Di repose lagi Dengan caption jadiin B.A.Doc Ben Ambasador Ini berbanding lurus dengan yang nanti akan kita tampilin Biar sabar aja ya Biar kita meluncur dulu ya Meluncur ke yang fullnya Ini versi fullnya dari point of view wartawan Nah saat Bang Densu tuh dikerubunin wartawan Ya cek-ceki pepli Play Ini mau perpanjang sim Bener abis sim gue Nanti aku jelasin aku ke dalam dulu karena kita udah ditunggu Bang tapi mau ngaparin pengetemaran nomor ga itu Oh nanti kita jelasin setelah ini Sebentar doang Oh ini ada Pak Muhammad Tanwar Ada maistri ya Pak Masogi Masogi dari kemarin kan kita pakai mereka juga Bantu untuk yang kasus manajer gue Dan udah selesai dengan baik Dan mereka bekerja dengan sangat luar biasa Kali ini bantu lagi ya Karena mereka sangat bisa diandalkan lah Sebagai kuasa hukum untuk membantu pelaporan Dan juga untuk memfollow up pelaporan Udah sampai di mana Pak Pilihan dari Singapura Langsung Nanti ya kita lanjut ya Tapi dengan caranya apa sih mencerahkan nama bayi kata apa Apa ya Bentar Nanti kok jatuh Biar keluar baru nanti kita Udah kayak ini ya Tapi tadi katanya fans katanya jangan diberi ampun Iya tapi katanya jangan diberi ampun Aduh lho Bang Denny tadi katanya jangan diberi ampun Siapa pengen patut gue nih Dih Dih Ada persiapan khusus ya si bang Iya ada persiapan khusus atau gimana Bang Nanti laporkan Apa Oh nanti Nah yuk lepas yuk Nanti gue kasih waktu Oke Kalau enggak gue kabur lewat belakang Enggak Ayo pak Mari kasih Ini pada saat datang Untuk pelakuan pelaporan Sekaligus pemberian keterangan kali ya Iya Cuman aku agak gemes juga Sama wartawannya Dibilang ntar dulu nih Nanti saya masuk dulu Baru nanti saya kasih keterangan Setelah keluar Masih Ya mungkin trauma sama yang lain-lainnya kalinya Begitu ntar-ntar ternyata kabur lewat belakang Kalau si Bang Rinsu sih Dari yang pas jaman dulu Waktu dia Nggak ada yang ngedukung semua Hampir satu Indonesia nyerang dia Ya udah Gue gentle Nggak depin wartawan Nggak depin pertanyaannya Pasti datengin Iya Bener banget Dan ini nih Setelah keluar Setelah melaporkan Ini ada Klarifikasinya Ya ada sedikit-sedikit-sedikit Eh banyak juga yang ngegasnya Ceki-ceki Pepli Kita buka sedikit dari poin ini Ceki-ceki Pepli Apa khusus kan untuk melaporkan Mas Denny Kaget juga Maksudnya kenapa Jadi ada yang bilang katanya Gara-gara saya ada Clipan video Waktu lagi ngobrol sama Dr. Richard Nah Di situ kan saya lagi cerita sama Dr. Richard Bagaimana kita harusnya bisa memaafkan Sebaliknya sudah terjadi Nggak ada urusannya sih sama Dia Cuman Masalahnya Dia ngerasa Kok gue ngebahas itu lagi Ya gue kan membahas itu kan Dari perspektif gue Pengalaman hidup gue Yang gue bisa bagi ke orang Nah apa yang mau gue bahas Iya kan Nah gue bahas itu Untuk memberikan insight Buat terikat Karena dia Tidak bisa memaafkan Katanya waktu itu Gue bilang bisa lah Kita semua bisa memaafkan Tapi bukan berarti Kalau kemudian kita memaafkan Orang itu bisa sepenang-penang Berarti gitu Nah akhirnya Dibikinlah dia Satu postingan Yang postingan itu Membuat orang itu Menafsirkan macam-macam Kesannya Bahwa hasil tes DNA Sayang dulu itu Diragukan Lembaga Eichmann Dibawa RSCM Yang kredibilitasnya Sudah dari zaman dulu Diragukan Kemudian dia Kesannya Kesannya nih ya Kesannya saya itu Tidak berani untuk Tes DNA kedua kali Empat tahun yang lalu Di acaranya Pak Hotman Baris Saya waktu itu Ditelepon langsung Ditodong Dan ditanya Saya jawab Iya tidak ada masalah Gitu loh Cuman Kesini-sini kok Sama aja nih Bikini terus Ini kapan selesainya sih Kan bukannya dulu Sudah RSCM Maksudnya Nah ada orang yang bilang Saya kenapa Nyinggung dia Saya gak mau nyinggung Sama siapa Kalau ditanya Apakah saya nyinggung dia Ada tujuan untuk Supaya Buat Ngejahatin dia Buat apa Gitu loh Kerugian saya Sudah terlalu banyak Kalau ditanya Berapa banyak Kerugian saya Nama kamu Hancur Sehancur Hancurnya pun Tidak bisa Mengganti kerugian Saya dan Mama saya Berapa banyak Air mata saya Berapa banyak Air mata Mama saya Yang kami sudah Dikinan Moral Lu gak bisa ganti Dengan berapapun Materi lu Gitu loh Jadi kalau ditanya Masalah itu Tidak bisa Yang saya Maksud disini Adalah Jangan cari Sesuatu Yang lu sendiri Tidak bisa Buktikan Lu mempertanyakan Tes DNA Yang Kedua Berarti lu harus Bisa membuktikan Tes DNA yang pertama Itu tidak benar Betul Ada sogokan Ada oknum Atau tidak Lu harus bisa Buktikan itu Tes DNA kedua Oke Oke Tiga Empat Lima Saya mau Oke Oke Kita harus Oke Gitu loh Cuman Jangan Mengangkat Satu isu Yang lu Gak bisa Pertanggung jawabkan Karena ini Melibatkan Lembaga Melibatkan Nama Melibatkan Pengacara Melibatkan Banyak hal Edukasi Macam apa Yang mau Dikasih Public ini Kalau saya Dari awal Tidak mau Tes DNA Ya oke Saya dari awal Kasian Meminta Tes DNA Saya sampai Dipojokkan Saya nangis Di TV Gak ada yang Percaya saya Orang yang Lari kiri kanan Bikin cerita Di media Orang percaya Berita itu Saya gak ada Yang percaya Sekarang saya Sudah punya keluarga Sudah punya istri Ya kan Saya sudah punya Keluarga istri saya Ya saya juga Harus juga jaga Mereka punya perasaan Saya juga harus bisa Bersihkan Terus Sika gimana Nah sebelum kita lanjut Lagi kita tadi Tiga menit Yang tadi kita dengerin Dulu benar Setuju banget sih Kalau lu mau Meragukan hasil putusan Pertama yang Udah sah kan Itu udah disetujui Ditayangin di publik Juga Dan dayanya pun Sudah melakukan Permintaan maaf Iya Kalau mau meragukan itu Ya kasih bukti bahwa Ini meragukan gitu Jangan asalnya letuk Bener-bener setuju Mana aku ngikutin banget lagi Waktu awal-awal Ini kan atlet basket Yang lagi rame itu kan Wah abisnya Abis Kamu mungkin gak ngikutin ya Abis Cuman orang terdekat doang Yang ngedukung dia Sisanya netizen Abis Cuman ada untungnya juga Waktu itu kita lagi Dengerin podcastnya Bang Denzu Lupa sama siapa Terus pokoknya Intinya dia bilang Waktu itu saya pernah ada Di titik terendah Oh iya nih Yang kamu bilang gitu Akhirnya Ngasih tau sih mama Ceritanya begini Yang video nangis-nangis Video nangis-nangisnya Jadi aku sedikit ngerti Abis Nanti kita tunjukin juga Kalau mungkin satu people Pengen lihat yang pas nangis-nangis Abis itu Seabis Abisnya Kalau gak salah Pada saat itu Dia bilang 6 tahun harus tunggu Jadi harus nunggu Si anaknya Umur 6 tahun Apa ya Baru bisa di tes Atau kayak gimana Pokoknya 6 tahun itu Abis Tapi begitu Kebukti kayak gitu Langsung setelah 6 tahun Penantian Kebukti Naik Karirnya langsung naik Langsung naik Gila gitu Sabarnya Orang sumpah Aku tau Bang Denso tuh Dari film ini 5 cm Dari situ Gila-gila Ini kita lanjut lagi Ini lanjut Pertanyaan wartawan Dari lanjutan clip Yang tadi Cikiki Play Gimana lo artinya Dengan berita ini Dan Cik Olive Mama sendiri Gimana Ya kalau dari Istri saya Cik Olive Dia kan berbesar hati Dia maksudnya Dia ngerti lah Sebelum saya Cikiki Cikiki Biar gimana Dia punya orang tua Saya ini Kan Sedih Kadang-kadang Saya pikir Saya ini Pengen Berusaha Untuk menjadi Lebih baik Hasilnya saya Kesempatan Menjadi Lebih baik Tapi kok saya Masih diragukan Masa iya Saya mau Bisa pergi Bayar RSC Berapa banyak Buang gue Saat itu Membayar Dengan Buang gue Yang sekarang Bukan Saya bayar RSC Kredibilitasnya Tinggi Sekarang Betul Terus kemudian Bagaimana Saya harus Mempertanggungjawabkan Diri saya Sebagai laki-laki Daripada Keluarga saya Istri saya Keluarga istri saya Sampai istri saya Perananya Yang Dulu Yang Kamu kok Nggak laporin dia Karena itu jelas-jelas Dia udah fitnah Kamu Sudah cemarin Lama baik-baik Kamu Kamu Sampai gak punya kerjaan Kamu Hampir satu Indonesia Orang lain Itu Ampe Masih banyak Loh ya Dia Kusama-kus Ke arah Dulu Saya Kasih Karena Dia punya Anak Anak Itu dua Kalau saya Sampai Punya Anak Dia Bagaimana Membiayain Anak Dulu Istri saya Sampai ngomong Di panggung Kalau saya Kasih Anak Diri Kamu Sudah Kalau saya Marungi Apa-apa Yang Memang Ini Sudah Takdir Karena Saya Pernah Perkenaan Atau Segala Apa Cuma Dia ngomong Terakhir Dia Bikin Saya Dia Bagaimana Dengan Perasaan Istrimu Keluarga Istri Kamu Dikirim Juga Harus Ada Tindakan Gitu Kalau Tindakan Sampai Gitu Pertanyaan Sebelum Lanjut Pertanyaan Betul Si Ya Mungkin Si Bang Dinsu Udah Tegbal Mental Ya Tahan Gitu Karena Ya Walaupun Capek Juga Tapi Balik Lagi Bener Juga Setuju Si Ada Nyokap Yang Belum Tentu Tahan Juga Ada Pihak Keluarga Lain Yang Daripada Nih Ngebacot Terus Diluar Nih Gitu Kan Mending Dikasih Tindakan Tegas Gitu Dan Terbukti Nanti Kita Lihat Instagram Banyak Yang Komen Di Lampet Mungkin Panik Sampai Dokter Charlie Juga Ikut Komen Yang Tadi Aku Bilang Nanti Dinyambung Sama Story-nya Eh Nyanggut 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 Story-nya Ini Densu Gitu Tapi Bener Sih Kalau Sekarang Kondisinya Kaya ini Berkeluarga Udah Harus Ambil Tindakan Iya Karena Kan Udah Nggak Sendiri Lagi Lanjut Lagi Lanjut Dibawah Sampai Akhirnya Melapor Ya Jadi Kenapa Kita Sampai Akhirnya Melapor Itu Karena Ini Kan Berulang Gini Terus Nggak Juga Kesannya Membuat Bukini Di Masyarakat Ada Keraguan Ini Betul kan Keraguan Ini Harus Dijawab Saya Pribadi Harus Melakukan Sikat Karena Dianya Sendiri Cuma Tarik Lur Saya Melakukan Sikat Saya Menghubungi Pak Anwar Dari Pak Anwar Asosiat Untuk Menjadi Ati Kuasa Hukum Sangga Melaporkan Ini Supaya Diselesaikan Di Tata Hukum Supaya Jelas Aturan Mainnya Ada Jangan Cuma Saling Lempar Isu Di Sosial Media Akhirnya Netizen Berantep Menimbulkan Dosa Fitnah Asumsi Apalah Macem-macem Gitu Ya Kira-kira Betul Begitu Jangan Maksudnya Kalau Memang Mau Apa Ya Namanya Mau Bener-bener Musut Tuntas Gitu Ke Jalunya Yang Bener Gitu Jangan Cuma Lempar Lempar Doang Gitu Kalau Lempar Lempar Doang Kayak Gitu Kesannya Kayak Mau Nyari Traffic Gitu Wah Nyari Traffic Pansos Berarti Sama Kalau Emang Mau Nyelesaikan Bener-bener Nyelesaikan Dari Awal Aja Yang Kayak Kemarin Aku Bilang Emang Ya Kenapa Enggak Pas Dari 6 Tahun Eh Berapa Tahun Lalu Hasil Itu Keluar Juga Langsung Gitu Jangan Udah Nunggu Berapa Tahun Apalagi Posisinya Bang Nen Sudah Nikah Sudah Keluarga Gitu Tapi Ininya Berarti Secara Tidak Langsung Si Beliau Itu Menggiring Opini Bahwa RSCM Bisa Disogok Ya Enggak Karena Dia Meragukan Hasilnya Gitu Konfirmasi Sama RSCM Gila Ini Bawa Nama Instansi Kalau Kayak Bisa Nuntut Juga Iya Kalau Mau Nih Kita Kasih Lanjutannya Nyoh 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 Nih Diposting Sama Lame Tsurah Nia Baru Beberapa Gak Nampai Sejam Yang Lalu Saat Video Ditek Lah Iya Loh Udah Ilang Tanya Ini Fernia San Pilih Hapus Postingan Setelah Ditantang Tes DNA Ulang Why 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 Nah Disini Account Instagram Nanti Kita Meluncur Kesana Langsung Biar Enak Disini Udah Ilang Bener Postingan Sebelumnya Yang Ini Dengan Disensor Luar Biasa Perjuanganku Semangat Muji Sendiri Yang Memprovokasi Ini Tes DNA Dua Kali Yuk Biar Tambah Mengejutkan Lagi Kan Kemarin Rumah Sakit Pilihan Dia Gantian RS Dari Saya Berarti Dia Meragukan Rumah Sakit Dan Dokter Yang Dipilih Dimana Sebelumnya Yang Kemarin Tonton Deal Deal Dia Kan Udah Setuju Memilih Gitu Ini Gimana Ato Teh Ini Bahkan Ada Commentan Yang Sempat Ke Screenshot Ini Dari Camilla Camilla Last ID Kasian Masih heboh Sendiri Sementara Densu Udah Bagian Sama Olive Tuan Itu Gak Salah Pilih Kasih Berkat Berkat Kedensu Kalau Memang Dia Berbuat Salah Sama Lu Direspon Nih Mbak Wajahnya Cantik Tapi Sayang Kurang Smart Saya Tidak Pernah Bikin Heboh Tapi Kenapa Tiba-tiba Saya Diserang Oleh Netizen Karena Apa Karena Dia Sendiri Yang Selalu Mengungkit Jadi Yang Belum Move On Dari Permasalahan Ini Dari Pihak Sana Bukan Dari Saya Dan Saya Selama Ini Diam Tapi Setiap Manusia Punya Batas Kesabaran Makasih Mbak Selalu Mengungkit Disini Dia Mulai Bermain Flying Victim Kadang Yang Tadi Si Si Bang Densu Bila Pada saat Di podcast Di Topik Obrol Adalah Judulnya Memaafkan Kesalahan Orang Memaafkan Orang Yang Jahat Sama Kita Pertanyaannya Kenapa Si Mbak Ini Tersinggung Kan Itu Fakta Terjadi Di Masa Lalu Dimana Ditanya Langsung Narsum Point Of Narsum Gimana Lu Memaafkan Memaafkan Berapa Tahun Mungkin Dia bilang Gue Direndahin Segala Macem Sampai Nunggu Hasil Dan Gue Memaafkan Itu Kan Pengalaman Ya Pengalaman Hidup Apa Berarti Semua orang Sekarang Gak Boleh Memberikan Pengalaman Hidup Kesaksian Pengalaman Hidup Karena Nanti Tersinggung Lu Ngungkit Itu Pengalaman Kenapa Dia Tersinggung Sama Yang Jadi Fokus Aku Berarti Dia Disini Jawaban Nyinggung Masalah Move Yang belum Move On Siapa Yang pertama Pastikan Dia Nonton Videonya Mengikuti Makanya Dia Tahu Ada Omongan Itu Kalau Dari sini Dia Nangkep Netizen Tiba-tiba Saya Diserang Oleh Netizen Iya Maksud Aku Gini Kalau Misalnya Dia Bener-bener Move On Mau Ada Kabar Apa Tentang Bang Densu Ya Udah Dia Bodo Amat Gak Mau Baca Gak Mau Tahu Gitu Gak Terus Pun Gini Loh Itu Kan Sebuah Fakta Yang Di Up Fakta Loh Ya Dan Memang Hasilnya Begitu Ya Udah Terima Gitu Kayak Misalkan Wah Udah Beberapa Tahun Kemudian Nih Kayak Misalkan Ada Pertandingan Bola A A Lawan B A Kalah B Menang Di Beberapa Tahun Kemudian Kapten Tim Nasbenya Atau Pelatihnya Diwawancara Iya Gimana Waktu itu Perjuangan Saya Ngelawan Tim A Gitu Dan Habib Kalah Dan Akhirnya Menang Terus A Nya Tersinggung Gitu Kenapa Lungkit Lagi Iya Gue Kalah Kenapa Lungkit Lagi Iya Kan Namanya Sharing experience Sharing Pengalaman Apalagi Kan Nih Gue dulu Seterpuruk Ini Tapi Gue Bisa Memaafkan Orang Yang Bikin Gue Terpuruk Iya Kenapa Lu Betingkah Dulu Gitu Kan Kalau Jadi panjang Tapi Yang Menarik Adalah Ini Komenan Yang Memanglop Dari Dr. Richard Li Tadi Mungkin Kelihatan Belum Dijadiin BA Padahal Di Follow Up Sama Dr. Richard Li Anjir Ternyata Berarti Ini Mantap Dan Komenan Rame Dikeroyok 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 Sebenernya Sebenernya Itu mah ini ya Sarkas aja Sarkas aja Selalu Gak tau Aku suka aja Sarkasnya Dr. Richard Li Sama Apa namanya Dr. Richard Li Mode ini Aku nyebutnya Mode penyidik Atau mode detektif Kalau udah nanya Itu Pedes ya Pertanyaannya Jadi kegep Kalau dia Narsumnya Apa namanya Bohong Bohong tuh kegep Kegep Kelihatan Jadi kayak Gak usah dibilang Yang bohong Kelihatan kok Bisa nilai sendiri Tapi menariknya Sesuai janji Mau fastback juga Buat santuy people Yang belum Mungkin belum ngeliat Pas ko Densu Nangis Nangis Meluncur Ini di postingnya aja Sepuluh tahun Yang lalu Ini nih Bang Densu Waktu belum glowing Check-check people Play Abis itu Abis Ini abis Ini abis Pada saat ini tuh Posisi dia Seinget aku ya Yang dia ngomong juga tuh Kayak Semua netizen Untung Belum hype-hypnya ya Semua netizen tuh Kayak gak percaya aja gitu Iya Karena si DJ Fernie nya Banyak klarifikasi Sana-sini Sampai foto-foto ini Memerkan kandungannya Sebagainya Lahir jalan Begitu Udah sempet hilang tuh Jeter Hasilnya Tes DNA 0% Wah Abis Langsung semua Bebalik Itu gak tau aku ya Mungkin netizen yang Pada saat dulu Menghujat Ketika yang merasa Bersalah gitu kan Iya Ya Allah Tolong Karena bisa dibilang Itu mutus rezekinya Bang Densu juga kan Asli abis Kok gak salah dia Aku lupa Setop jadi atlet Akhirnya Nyemplung ke entertain kali ya Lupa aku Pokoknya itu Lama banget Kebetulan Untung aja Waktu itu Mama ngikutin Gitu lah ya Nyok Nih kita kasih nextnya lagi Nyok meluncur Nyok Lanjutannya Jadi bukan yang Bisa dibilang Bukan yang dulu Gak 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 mencoba Gak clear Se-clear Tapi ternyata Udah dicoba Sama Bang Densu Udah disampaikan Bener-bener Kalau lu mau penasaran Ayo Tapi private aja Gak perlu Pake-pake Gemur-gemar media Sana-sini Mungkin maksudnya Biar gak malu juga Gitu ya Biar lu gak malu sendiri Gitu mungkin Lanjut laginya Ceki-ceki Play Mas Den Dia juga merasa Dulu kan saya udah pernah Sudah pernah sampein Waktu itu Saya bilang Eh Kamu Fernie Jangan lagi Kamu sudah gak tau Posting Posting Kesannya Kesannya Aduh Saya bilang Ini bagaimana Gitu Ada indikasi Penjat sosial Bang Gimana Ada indikasi Penjat sosial Saya gak peduli Dia mau pansos Atau apa Itu gak ada masalah Dia mau pansos Gak pansos Mau cari duit Gak cari duit Mau endorse Gak cari Saya tidak membahas itu Yang saya bahas adalah Lu ini Sebagai wanita Lu maunya Apa Buat anak-anak lu Lu mau bawa Masalah ini Sampai kemana Iya kan Lu mau bawa ini Sampai Lebih jelas Ya saya bawakan Kamu ke kantor polisi Iya Bener Biar clear aja Sekalian ya Kalau saya ngomong dulu Saya pernah ngomong soalnya Sekali lagi Kamu cari keuntungan Dalam masalah ini Untuk pembela diri Kamu yang jelas-jelas Kamu salah Saya lakukan polisi Mas Den Katanya dia Jadi sebenarnya Udah diingetin ya Udah dikasih peringatan Tapi setuju sih Kenapa Apa ya Kasian juga anaknya Di satu sisi kan Banyak pejuang garis dua Yang belum punya Lu udah punya Walaupun latar belakang Yang gak jelasnya Karena balik lagi Gak ada asap Kalau gak ada api Gitu kan Ya pasti ya Ya kenakalan lah Udah pada tau lah Cuman balik lagi Setuju sih Kalau lu ngambil keuntungan Dari ini Padahal Kalau misalkan Pengen pansos Ngobrol Ngobrol Jangan pakai cara itu Mau pansos gitu kan Undang gue podcast Kita ngobrol Ngobrolin Kejadian masa lalu Tapi secara damai gitu Buat menunjukkan Kita udah damai Itu good pasti Kalau kata Kang Reddyma Good tuh Bagus Bagus Cuman Bang Aku tuh agak salvo Ini jauh banget salvo Sama Bentar ya Aku mundurin sedikit Tama bajunya Kenapa? Yang satu singa Yang satu harimau Itu menunjukkan kegarangannya Aku salvo Dari tadi Yang satu kan harimau Yang satu Oh iya Yang satu singa Kok bisa Salvo sama baju Mending apa kemarin Salvo sama alis Alisnya sama ini Apa sih ini Eyeliner Ya gitulah Pokoknya Sekarang ke Instagram DJ Verni Meluncur Ini Mohon maaf Ini bukan maksud Penggiringan Kita sebagai Content creator reaction Hanya menganalisa aja Karena sedikit banyak Kita udah sering Soal perseturuan Antara seleb-seleb Gitu lah ya Ini Logika-logikaan mamang Yang goblok Biasa logika mamang Kan goblok Biasanya Di posisi Dalam tanah kutip Korban Ketika meminta keadilan Dari netizen Akan terus men-posting Oke Kalau di timeline Takut mengotori timeline It's oke Yaudah gak masalah Gitu kan Kalau mungkin dia takut Mengotori timeline Biasanya di story Kita flashback Sama waktu Pas Technovi Minta keadilan Atau minta tolong Sama netizen Terus dia post Biar tetap ada Di permukaan Yang di postnya Juga masalah itu Timeline Story Terus kayak Minta tolong Minta tolong Ini Yang katanya korban Kalau kita cek story-nya Nih Di story slide pertama Ada embe yang Mau nyeruduk Kebo Gak jadi gitu kan Captionnya Ketika kamu marah Tapi kamu adalah Orang baik Oke Oke lah Berarti secara Tidak langsung dia mau menjeratkan Dia lagi marah nih Tapi dia orang baik Gitu jadinya Cuman begitu Oke Slide keduanya Dia lagi liburan Ini kayaknya Makan daging kambing Slide ketiganya Masih di liburan Slide keempatnya Lagi liburan Lima Disini dia mempromosikan Link Youtubenya Oke Oke Tahan dulu Enemnya Ini ada promo Gak tau lagu Pokoknya Intinya lagunya Dia lah Remix Di sana dia Kenemnya ada promo Event 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 Yang akan langsungkan Di bulan Agustus nih Tanggal 26 Which is itu Tiga hari lagi Iya Ini lagu Dengan ini tuh Tuh ini event lagi Aku makanya Agak berpikir Jadi lu ternyata Ngangkat ini Buat event in Event apa namanya Di Agustus 26 ini Aku jadi seujuan ke sana nih Jujur aja Iya Karena kan upnya tuh Kayak Minggu kemarin apa ya WC itu masih di dalam Suasana Agustus kan Bulan Agustus Karena untuk seorang yang Katanya korban dan meminta Keadilan sama netizen itu Postorinya isinya promo semua Iya Padahal kan logikanya udah tau Habitnya Si korban tuh pasti akan Digeruduk sama netizen Dicek nih Betul Ada update apa Ada update apa Betul Kok isinya promo event semua Ya jadi jangan salahan ketika Pemikiran netizen jadi seujuan Lu apa Jangan-jangan Cuma pengen exposure gitu Jangan mengangkat masalah ini Yes Tapi Tapi Tidak terprediksi Kalau respon dari Bang Densu Sengegas itu Iya Makanya panik kali ya Langsung diapus Postingannya Karena sebelum-sebelum Ya kan udah berjalan Berapa tahun tuh ya Bang Densu kayak Sabar-sabar Nah sekarang udah berkeluarga Disadarin juga sama C. Olive Oh ini gak bisa Begini terus Gitu Kayak Anjir Salah strategi kita nih bro Gitu Mungkin ya dari pihak ini kan Harusnya dapet Keup-keup-keup Terus nguap Eventnya Banyak yang tau orang nih Ternyata dilaporin Waduh Apakah Bisa Masih bisa dateng ke event Tapi Tapi aku Salfok Eh Salfok Tapi aku penasaran Apakah di postingan terakhirnya Digeruduk netizen dia Digeruduk Nih meluncur Disini kan Ini tuh kalau dilihat dari handphone Komennya ribuan Ini kayak gini kan Dipertanyakan ya Postingan minta dites Dihapus Kata Mbak Fernie Berarti pihak rumah sakit Yang dulu ditunjukin Yang ditunjukin Bang Denny ini Tidak jujur Dalam memberikan hasil tes ya Karena Mbaknya Masih belum percaya Sama hasil tesnya Kalau memang hasilnya gak bener Bisa dipidanakan loh Sama RSNnya Eh RSNnya Mbak Pihak rumah sakitnya Tapi kalau Mbaknya yang gak bener Pihak rumah sakit Bisa mempidanakan Anda Mbak Betul Asli Kayak yang tadi aku bilang ya Karena ini urusannya Kredibilitas Gitu kan Kalau emang bersyukur sama anakmu Gak perlu butuh pengakuan Kan lu yakin Yang celup cuma satu orang Jadi lah wanita elegan Dan bermartabat Yang banyak duit Bisa cari sendiri Jangan speak up Berkedok pan sos Katanya Jadi abis nih Aku mau flashback juga Ke postingan Lamtur Komennya meluncur Nah disini nih Ada Vuktetik juga Nah kan Panika Panika Gitu Lumayan masuk TV lagi ya Lanjutkan masuk duit Biar gerget dong Ini kenapa tiba-tiba dia bilang Belum move on Emang Densu Oh ini yang belum tau Permasalahan Pengen banget jadi BA skincare kali nih Iya kali ya Tapi gak segampang itu Mungkin dia berharap kan Wah ini dokter Richard Lee Baik gitu Kan pasti ada-ada sesi Ngobrol dulu Cari tau dulu Permasalahannya Nih orang bermasalah apa Enggak nih Kayak dokter Richard Ini gak sembarangan orang Langsung dijadiin BA skincare kan Tolong lah Iya sama-sama yang aku Bikin aku berpikir gitu ya Emang ya Apa tuh Kan dia bilang Hamil Iya yang Ayahnya Bang Densu gitu kan Terus kiliran pas dites DNA Ternyata Iya Dites bukan Jadi kayak dia Mempermalukan dirinya sendiri gak sih Iya Itu kan udah tutup-tutupi dia sendiri Terus sekarang gak buka lagi kan Udah bukannya Berarti lu dicilup orang lain itu Iya Hey Blok-blok-blok Terus gak tau lagi siapa Makanya Makanya yang dijadiin tumbal Bang Densu gitu Iya Itu lu lagi koba Bang Apa saking banyak Apa gimana kan jadi Negatif semua Jadi bener Kata komenan ini nih Jadi pencemaran nama baik sendiri Gitu Iya Pusingnya Udah lah Intermejo aja kali kita ya Yes Kemeng-meng ya Gak bisa intermejo Iya padil karena padil kena copyright Copyright Meluncur ke meng Terus Ada meng yang Dia pikir dia serem Ngapain begitu-begitu Dipikir serem Jagi-jagi bibel Lay Eh 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 Itu kadang aku suka mikir gini loh Ngeliat kucing Ngegas gitu Hising ke orang Itu kayak Apa sih yang ada dipikiran kucing Dipikiran orang yang takut Gemes malah gemes Tolong lah Gemes gak Ngeri ke cakar aja Kan biasanya Kucing itu yang masih kecil gini Apalagi itu tajem Tapi gemes kan Gemes Kita kasih lagi yang gemes Ninyo Soal main lagi nih Saking udah terbiasanya Kucing ini ngerusu ya Katanya Ini tetangga yang ngerekam Ampe apal Ini kucing ini nanti dari sini Kesini 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 Dan bener Bener Jadi dia bukan yang ngikutin Enggak dia yang dulu ini Kesini 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 Nih Ntar ya kita tungguin ya Tuh kan Bener Jagi-jagi bibel Play Ini kucing rusuk guys Sehari dia bisa bikin heboh Tiga hingga lima kali Asal Dia naik guys Tuh Dia naik Dia naik Nanti Dia naik Hanya muter Dia naik Nanti dia Filih muter Tuh kan Tuh kan Tuh kan Tuh kan Nanti kita tunggu di pusat Tuh kan Ini nanti kesini Nanti dia Keser 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 Tuh kan Nanti dia Sampai Sampai Nanti bikin suara Nanti kita lihat Kita dengarkan Masa sih Dia sudah jalan guys Iya bener Ya Allah Dia sudah jalan Oke Ini kekali Bisa lima kali Lima kali ya Allah Meng Siap Sampai apa Siap Siap Satu Dua Tiga Wah Sue guys Masih ancang-ancang guys Antara Jadi atau tidak Dan pasti jadi guys Setiap hari itu guys Masih salvok dia Sesuatu kayaknya Dua Tiga Tiap hari Tiap hari guys Yang rekam gabut Yang nonton Lebih gabut Kita gabutnya Tidak Tidak Kita tidak gabut Kita butuh hiburan Kita butuh hiburan Tapi bener loh Anjir Wah Sampai hafal Ini nih Nanti dia naik Nanti dia naik nih Habis itu dia jalan-jalan Jalan-jalan Nih Sampai kesini Dua Gitu ya Beneran Gila-gila Keren Kita kasih naik Nyo Ini katanya ada kucing yang bikin orang-orang insecure Karena suaranya lebih bagus Daripada suara orang-orang Play Ini beneran apa Autotune 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 Ini kalau misalnya dia nyanyi Terus dia nyautin Dia nyanyi-nyautin lagi Ya itu pinter gitu Cuman kalau suaranya Aku yakin autotune Kalau suaranya beneran kayak gini Masih Khaidol Aku siis Kata Mas Anang Gitu Karena bisa mendayu-dayu gitu Pasti gak mau dong Mau lah Tetap mau Siapa yang gak mau Meng Meng yang kayak begini Bisa nyaut-nyaut lagi Bisa nyanyi bareng Kita kasih meluncur ke next-nya Nyo Nyo Ini last-nya Nyo Ada meng yang habis main Kecapean Mungkin sama kayak kita Bisa habis beres konten Yaudah nyender nih Ciki-ciki people Play Eh Kenapa begitu Nyendernya Oh-oh Kerekam gue Bahaya Ketauan kalau gue siluman kucing Mulai dari awal Dari awal Dari pas dia nyender ya Dari sini ya Iya ya Tuh Aduh Capek banget kayaknya Hah Ya ketauan deh Gitu ya Ketauan kalau dia ternyata jelmaan manusia Iya Nyerinya begitu banget Kakinya dipasin lagi kan Kan biasanya kalau kucing kan Ya bodo amat Dia nyender Nyender aja Ini dia tau loh jaraknya Seberapa kakinya Harus Duduknya seberapa Gitu tuh Tuh Jaraknya jauh kan ke tembok tuh Aduh Capek banget kayaknya nih Abis main sama Si Oyen kayaknya nih Abis berantem Abis ngecek ke genteng yang tadi Atau gak ini Abis dikejar-kejar Gak makin moyong Abis lah Kalau kayak gitu Kita langsung meluncur ke Saiteng 2 Super Thanks Meluncur Cus Ya Seperti yang kita ada dari One and only Nah ini membanteng ya One and only Dari Alvi Agata Vianaby Prili Queen Selamat malam nyomang Dan Santu People No comment deh aku Yang mau ramein silahkan Disambut sama jejak anak kos Sampu rasun nyomang Dan Santu People Moga-moga gak bosen ya Lihat saya muncul disini Katanya ya Muncul mulu ya Akhirnya mata saya Tidak terundai oleh Video-video si bocil Itu the song of the drama Sebenernya emang ada Tapi ini dulu lah Yang lebih What it is now ya Untuk skandal Densu Saya no comment aja lah Saya cuma mau lagi nunggu Derlin naik Iya asli ditungguin Belum Sabar ya Tapi kalau pas Derlin Lagi dibahas Mau gak mau Saya kudul lihat Video si bocil Pasti Pasti dia bakal muncul lagi Buat bahan tumbal bangunan Eh bahan perbandingan Maksudnya pasti Nextnya ada dari Dari Frat B Lari Asik ada lapak lagi Makasih ke Alvia Keren nih pemikiran mamang Soal dokter Richard Sarkas Padahal tadi Lihat highlightnya Udah emosi sama DRL Keren-keren Nyonya juga udah mulai Enak ngasih pendapatnya Nih mantepnya Mantap Iya dokter Richard Pasti Apa yang gak semudah Terpengaruhi sih Smart guys Smart guys Nextnya Tuan Nugroho Malam Mbak Alvia Gata numpang lapaknya Untuk berkomentar ya Kok makin ruwet ya Nyimak aja deh Makin ruwet Ruwet Nextnya Cruella Numpang lapak ya kak Si V kebanyakan Aduh Gak berut Gak berut sama Jadi bingung siapa Bapak Udu Anjir Penas banget Kampret Kampret Assalamualaikum Nyomang dan Santu People Terima kasih Tengkurungannya Ke Alpia No komen juga He he soalnya Gak tau gimana-gimananya Sehat selalu semuanya Nah ini Sudah kita Jeberkan Jeberkan Beberkan Cabarkan Cabarkan Nextnya Terajewus nih ya Ada alien yang belum di upgrade Katanya di 7.30 Pasti yang itu kan Yang mana Yang kemarin kita gibahin Last of the last Ada dari Riki Abdurrahman Matakan Oh ya makanya T kalau jualan Surabi Gitu kan Harus pake pengaman Jangan asal Enak Dulu kan belum ada Mice T dulu jualan pake apa Twitter Gitu Gak anjir Gue makasian anaknya Bapak Iksaha Iya Makanya Bang Densu tadi juga bilang Kekasian anaknya Di satu sisi Dia sendiri kan lagi Pejuang garis dua Sama Jolip Kayak aduh Ada yang mengingin Menginginkan anak Di satu sisi Ada yang Udah punya anak Tapi lu si A, C, B Si A, C, B Abis Terima kasih kepada The One and Only Sultan Santu kita Kalvi Agata Viana Bipri Likwin Sudah memberikan Super thanks pada kita Dan juga memberikan Ruang kepada Santu people Yang tobek Komi-komi Petis-petisnya Bersilat Rumi Dan juga Menyampaikan aspirasinya Di kolom komen Di bawahnya Terima kasih Sudah menonton Lanjut di komen Seperti biasa Nyo-nyo dan Mamang tahu bulat Dua tapi maka Cabut dulu dan Ciao Ciao